Kali ini gue dapet kesempatan buat nyobain 2 buah lensa wide yang super racun dari Sigma Yaitu ada 20mm dan juga 24mm Mereka ini jajaran lensa prime wide paling barunya Sigma Yang banyak dapet review bagus juga di luar negeri Dan setelah cobain dua-duanya, gue saranin kalian ikutin video ini sampe abis Karena memang seracun itu Halo semuanya, selamat datang di channel SMA media dengan gue Erwin Dan pada video kali ini gue pengen bahas dua lensa wide paling barunya Sigma Yaitu adalah 20mm f1.4 dan juga 24mm f1.4 Dan yang menarik kedua lensa ini, dua-duanya ini adalah jajaran art lensnya Sigma Dan gue mungkin pengen kasih catatan dulu Kalau kita memang selalu suka dengan lensa-lensa wide Kalau nanti mungkin kalian merasa pembahasannya agak subjektif Tapi kita memang suka banget dengan lensa-lensa wide yang punya depth of field cukup sempit gitu ya Dan ini memenuhi itu, karena ini udah buat full frame Mereka di 20mm, 24mm dan sama-sama f1.4 Jadi walaupun wide, kita bakal tetep dapet depthnya Fokus fall offnya itu bakal keliatan cakep Dan memang gue yakin kedua lensa ini bakal appealing buat banyak user Dan yang sebenernya bikin gue agak bingung Impression pertama setelah kedua lensa ini diluncurkan Dari sebelum megang ya Jadi dari waktu diluncurin di luar sana Secara global gue udah bingung Karena dua-duanya adalah jajaran art lensnya Sigma Atau jajaran flagshipnya mereka Jadi bukan yang satu adalah pilihan opsi low budget Lalu yang satu adalah pilihan flagship Enggak Karena disini dua-duanya diluncurkan secara bersamaan Dua-duanya lensa wide dan dua-duanya flagship Dan menurut gue ini bakal jadi pembahasan yang cukup menarik juga buat kalian ikutin Tapi yang gue liat sih emang disini antar keduanya itu tetep jadi sebuah pilihan ya Berdasarkan preferensi masing-masing Karena gue sih paling gak ini pendapat subjektif gue juga Tapi gue gak merasa kalau memiliki kedua-duanya adalah sebuah keharusan Karena karakternya identik banget Tapi disini lebih kepilihan yang menyesuaikan dengan budget yang kalian miliki Dan juga ada beberapa hal Elemen pembeda yang mungkin bisa jadi perhatian kalian juga Dan buat harga ya walaupun sama-sama art lens Tapi dengan perbedaan spesifikasi sedikit di vokal yang tadi Ya akan ada perbedaan harga juga Dimana untuk yang versi 20mm f1.4 ini Dia dijual seharga Rp 16.820.000 Sedangkan yang versi 24mm f1.4nya Ini sedikit lebih terjangkau Dimana kalian bisa dapet dengan harga Rp 14.990.000 Jadi ada perbedaan sedikit gap harga dan nanti kedepannya mungkin gue akan jelasin juga Perbedaan yang lebih signifikan ya Build quality sama, solid, cakep, rasanya tuh bener-bener rigid banget Tapi dia gak terlalu berat sih sebenernya untuk ukuran lensanya Tapi rasanya tuh tetep rigid, kokoh Dan dia ada finishing glossy metal gitu di sisi bawah atau belakangnya ini ya Sama banget antar keduanya Cuman memang ada sedikit perbedaan aja dari ukuran yang bakal gue bahas lagi Tapi ini dia dua-duanya art lens Jadi dapet emblem A juga di bodinya Yang menunjukkan kalau kalian pake flagshipnya Sigma Jajaran tertingginya Sama pastinya mereka udah weather shield juga Dan gue udah yakin banget sama Sigma karena jajaran contemporary lensnya pun Kayak yang kita punya sebagai lensa utama kita di Sony Itu dia juga udah weather shield di sisi belakangnya Ada karet gitu di mulut mountingnya Dan gue yakin di art lensnya akan lebih design well lagi gitu Untuk bagian weather shieldingnya Jadi ya gue sangat percaya karena di jajaran yang standarnya pun Sigma udah mendeliver dengan sangat baik Secara ukuran antar kedua lensa ini sebenernya bedanya tipis Tapi mungkin di kamera sih harusnya cukup noticeable ya Kalau nggak keliatan secara langsung gue sharing aja dia cukup noticeable Dia memang yang 20mm itu agak lebih besar Lebih tinggi juga Cuman perbedaan yang signifikan adalah di bagian filter depannya Karena bagian filternya ini kalau kalian yang 24mm dia ringnya cuma 72 Sedangkan yang 20mm dia ringnya 82 Jadi ringnya gede banget Ini cukup mengagetkan buat kita Karena dua-duanya hitungannya ringnya gede Kita nggak punya ring di atas 70mm gitu ya Kita paling gede biasanya 67 Dan ya ini gede banget Tapi hal yang wajar kalau kita berpikir tentang lensa wide Apalagi buat sebuah kamera full frame Apalagi dengan bukaan besar Jadi hal yang sangat wajar Cuman antara kedua lensa ini ya kalian pertimbangkan tadi Kalau kalian yang pengen maksimal banget wide-nya di 20mm Nggak mengorbankan bukaannya tetap f1.4 Ya kalian harus rela bawa yang agak lebih gede gitu kan Dengan harga yang agak berbeda juga tadi Tapi sebenarnya sih kalau kita berbicara di dalam kompartmen tas kalian Kalau kalian udah sediain ukuran buat si lensa ini Yang 24mm Yang 20mm ini sebenarnya paling cuma dorong dikit gitu loh Jadi perbedaannya kalau ngomongin di dalam kompartmen tas Nggak begitu beda jauh Tapi ya balik lagi itu preferensi masing-masing Ya kalian tetap disini harus bayar lebih gede Harus bawa ukuran yang lebih gede dan agak lebih berat juga gitu Jadi itu pertimbangan yang lebih besarnya Belum lagi ukuran filter depannya Yang gedenya beda lumayan jauh biasanya harganya dari 72 ke 82 Cuman kalau kalian nggak mau masalahin ukuran filter depan Kedua lensa ini punya dudukan filter di sisi belakang mountingnya Jadi mereka bisa ditaruh rear filter Filter di sisi belakang yang pastinya bisa meng-cover keseluruhan gambar Tanpa harus ngikutin ring ukuran depannya Jadi ya itu sedikit hal yang menurut gue wajib diaplikasikan juga oleh lensa-lensa di masa depan Kedua lensa ini juga membawa fitur yang gokil banget Bener-bener rasanya flagship banget Bahkan bisa gue bilang mirip-mirip native-nya Sony G Master Ini fitur yang ada di sampingnya Identik sama Jadi gue akan jelaskan dua-duanya punya Dimana dia punya switch untuk autofocus ataupun manual focus Lensanya kalau mau cepat Yang itu banyak juga yang suka dengan pilihan seperti itu Dia bawa autofocus lock Tombol autofocus lock yang bisa kalian custom juga sebagai hold button gitu kan Sama dia punya switch lock untuk manual focus Yang ini kalau kalian aktifin locknya Kalian pakai mode manual focus Itu begitu kalian aktifin locknya Ring kegeser itu fokus nggak akan berubah Jadi secara sistem dia menjaga titik fokus kalian di mode manual focusnya Kalau kalian mau ubah lagi switchnya harus kalian matiin dulu Tapi ya untuk gue Gue sih belum pernah manfaatin itu banget ya Tapi buat orang-orang yang dia pakai manual focus Mungkin itu bisa sangat membantu Lalu dia juga membawa aperture ring disini Dimana dia ada switch locknya juga Ini lagi gue lock Dia nggak bisa pindah Tapi kalau kita buka locknya Dari auto itu bisa kita pindahin Cuman dia locknya ini cuma antara auto sama pengaturan aperture ya Jadi kalau kita aktifin locknya Kita tetap bisa ubah-ubah Cuman nggak bisa ke mode A gitu Jadi locknya tuh antara A sama pengaturan aperture doang Sama yang menarik dia disini Kalian bisa denger Ini kliki Dan dia punya fitur de-clickable aperture ring Karena dia ada switch juga Disini on untuk kliknya kita bisa pilih off Dan dia jadi smooth Dan menurut gue dengan harga yang ditawarkan Yang tadi udah gue sebutin Itu fitur yang gokil banget Karena sebelumnya gue sih tau Itu ada di lensa-lensa G Master gitu kan Yang harganya bener-bener mahal Jauh banget sama dua pilihan ini Dan keduanya bawa fitur tersebut Termasuk yang 24 juga Yang gue sebutin tadi Semuanya ada di lensa ini Experience penggunaan juga gokil Lensa-lensa ini tidak memberikan kompromi Soal image quality Image quality bener-bener gokil banget Identik antar keduanya Yang gue coba Hasil gambar identik banget Tapi memang membawa karakter yang agak berbeda Faktor perbedaan focal length tadi Dimana yang 20mm Itu lebih wide Jadi dia lebih-lebih megah gitu keliatannya Tapi buat gue 24mm Itu sebenernya udah cukup wide Buat kita pake gitu ya Udah cukup banget Tapi kalo kalian lebih Pengen maksimal Pengen karakter gambar Yang mungkin orang-orang agak jarang buat pake gitu kan Di 20mm f1.4 Ya baru silahkan kalian sikat aja Tapi ya inget Kalian bayar lebih Dan juga harus rela Bawa bobot yang agak lebih besar juga Tapi ya itu Buat gue 24 itu udah wide banget Karena di lensa sapu jagad kita Startnya aja 28 gitu Dan kalo kalian ambil sapu jagad yang art lens Startnya dia 24 gitu kan Cuma kalo sapu jagadnya kan dia 2.8 Nah ini 24mm f1.4 gitu Jadi menurut gue udah sangat cukup Gue sih yang keracunan banget sebenernya yang ini Tapi kalo kalian pengen maksimal banget Balik lagi ada 20mm f1.4 Dengan karakter yang luar biasa Dan balik lagi Kalo ngomong image quality Mirip banget Identik Dia ketajaman bagus Chromatic aberation Gak terlalu keliatan Emang kalo pake bukaan gede Kayak di f1.4 nya Di beberapa kontras ekstrim Mungkin masih bisa Kenotis Tapi agak susah Buat dinotis Cuman kalo kalian naikin ke f4 Ya kalian mau cari pun Itu udah susah banget gitu ya Chromatic abrasionnya udah gak keliatan Tapi secara kualitas ya Software gak mengecewakan sama sekali Reproduksi warna bagus Bokehnya bagus Karakter juga Mantep Minimum focus distance juga Bagus ya Deket Tapi Yang unik di pengetesan kita Yang 20mm tuh kayak Sedikit bisa lebih close up gitu Kok objeknya sedikit Gak tau kalian notice atau enggak Di tes kita Tapi sedikit bisa lebih close up Cuman ya itu Overall sih kurang lebih Keduanya memberikan Image quality Yang bener-bener bagus banget Soal bias Juga coatingnya udah bagus Dia memang Kalo kita ngadep ke matahari Itu jadi agak Soften dikit Gambar kita Tapi kontrasnya Gak berantakan gitu Agak soften dikit Tapi gak Gak warna ilang Atau kena overlay Warna merah Ijo Dan macem-macemnya Ini gak Aman banget Cuman agak Sedikit Soften aja Yang memberikan efek Dreamy look Ya balik lagi Beberapa orang ada yang suka Tapi kalo gue sih Mungkin lebih prefer Ya kalo bisa Setajem mungkin Tapi ya Sangat wajar juga Kalo kita Ngadep ke matahari Tok gitu kan Ngadep banget Ke arah cahaya yang keras Jadi buat gue itu Masih memberikan performa Yang sangat baik Di sisi tersebut Buat performa autofocus Dia pastinya Udah cepet banget Karena Sigma Udah lama juga Di bodi Sony Gitu kan Jadi gak ada masalah Kita pake beberapa Lensa Sigma juga Buat Sony Buat Fujifilm Itu gak ada masalah Rasanya mirip banget Dengan lensa native Dan dia bisa Memaksimalkan Bodi kamera Yang kalian pake Ya balik lagi Kalo kalian pakenya Di A7 Mark I Atau A7 Mark II Ya mungkin autofocusnya Gak gimana-gimana Tapi kalo kalian pake Di A7 IV Di kamera-kamera Terbarunya Sony Itu harusnya Dia bisa memaksimalkan Dan memang Udah cepet banget Buat fokus breathing Juga dia Sebenernya Masih ada Tapi gak terlalu parah Tapi sangat gue wajarkan Karena lensa ini Bukan lensa cinema juga Jadi kita gak terlalu Gak terlalu mikirin Fokus breathing Sebenernya Gitu kan Tapi ya balik lagi Itu masalah fokus produknya Mungkin worth to mention juga Biar kalian tau Tapi ya so far Gak se ekstrim Itu juga lah Fokus breathingnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati overall kedua lensa ini cakep banget gue bisa rekomendasiin banget buat kalian yang lagi nyari lensa wide buat full frame dengan bukaan gede ini cakep banget image quality gue bisa bilang top Marco top tinggal masalah preferensi aja kalian butuh gak sampai 20mm atau cukup di 24mm ya kalau kalian pengen yang 20mm lebih maksimal pastinya siapin budget lebih dan juga siapin space yang agak lebih gede di dalam tas kalian cuma itu aja pertimbangannya tapi soal kualitas gue bener-bener suka banget akhirnya gue nyobain lensa art lens juga karena sebelumnya gue udah suka banget sama lensa-lensa kontemporary nya Sigma kayak disini 2872.8 gue kontemporary nya Sigma gue juga punya Fujifilm 56mm f1.4 dan itu juga kontemporary so far memuaskan dan ada perbedaan ketika gue pakai art lens ya tadi kayak chromatic abrasion lebih susah buat dicari walaupun kontemporary nya pun udah susah loh tapi disini kayak lebih terkontrol lebih bagus dan gue bener-bener appreciate itu paling yang langsung berasa banget memang build quality nya gitu ya dimana disini ada finish metal di bawah kalau yang kontemporary lens dia bentuknya masih plastik dope gitu disisi bawahnya gitu kan sama mungkin fitur-fiturnya gak sekaya yang ada di lensa ini tapi so far gue puas banget dan gue bisa rekomendasikan buat temen-temen semua apalagi dengan harga ya berarti berkisar di 15-16 jutaan menurut gue worth banget apalagi buat kalian pengguna body camera Sony yang baru-baru oke paling itu aja buat pembahasan gue kali ini semoga bermanfaat semoga bisa jadi referensi buat temen-temen semua kalau misalkan ada koreksi saran atau pertanyaan silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar dan ya itu aja gue Erwin di belakang kamera ada Ska dan jangan lupa berkarya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati